Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini pribadi membuat info Tentang daerah rekreasi ya Ini tempatnya di Depan Tempat tinggal pribadi ya sekitaran lah Nah ini demikian ya Ini baru resmi dibuka Tanggal 1 2022 Januari Ini pagi-pagi jam Setengah 10 Ini baru Dibuka Dan lokasinya itu Di tengah-tengah sawah ya Kalau dari jalan poros Kisaran Masuk dari jalan poros Yaitu 120 Meter Ini masih sepi ya Demikian ini baru jadi Yang sedang ditempat ini Masih dibunakan Itu Bisa untuk anak kecil Anak dewasa Anak tua juga bisa ya Ya umur-umur 40 ke atas Ya pokoknya umur 10 tahun ke atas lah Nah ini sawah ini Nah ini sebelahnya ini belum jadi ya Ini masih Belum difungsikan Masih belum selesai Luasnya ini Pribadi lupa ya Sudah di Pribadi Dapat informasi itu Lupa saya Pribadi lupa Nah itu jalan poros Di depan Nah itu sebelahnya itu pasar Nah ini sawah ya Sebelahnya ini sawah Jadi ini lahannya Desa ya Lahan desa Divalih fungsikan Menjadi Tempat rekreasi Untuk Warga-warga sekitar Dan Tempatnya ya demikian ya Di tengah-tengah sawah Parkirnya itu Sedikit Ya terlalu luas Jadi Kalau rame ya Sampai Di luar Ya Demikian Nah itu Gunungnya Tempat wisata Kembang Wopo Ya pribadi Lupa lagi Pribadi Tempat tinggalnya Di sekitaran Tapi Enggak Enggak ingat Namanya Enggak tempatnya Tapi Enggak ingat Namanya ya Nah ini Di tengah sawah Itu sebelahnya itu kolam ya Kolam-kolam Kelapa Tapi Mancing juga bisa Tapi Harus Ijin dengan Yang punya ya Kelapa Itu lain lagi ya Lain Lain lokasi lagi Nah ini demikian Kalau untuk Keluarga Santai-santai Dengan Anak-anaknya Mungkin Cucu-cucunya Bisa Cuman Tempat Untuk Apanya ya Pendoponya itu Kurang Jadi harus Bersabar Kalau ingin Kalau kepanasan Kalau penuh full Pendoponya ya Cari tempat lain Mungkin di pasar sana Gak dingin ya Dan ini Dari depan ini Jalan poros ya Dimasuk dari sini Ini anak-anak SD SMP SMA Terus swasta Masihnya orang Dewasa Nah itu Dari depan kita Arah masuk ya Jalan masuk Sebelah itu pasar Sebelah kanan Pasar itu Pasar ya Untuk Pasar desa Ini Tempatnya ya Di sawah-sawah Ini pribadi Ngiup ya Ngiup Sama ngiup ya Berteduh Orang jualan Kayaknya Demikian Kalau kedalamannya Ini yang Sebelah Yang sedang Difungsikan ini 80 80 cm Ya Menter Kalau yang Baru belum Difungsikan itu Yang ada Papan Berdiri Itu 60 cm Menurut Informasi Kalau gak salah Kalau jualannya itu Di pinggiran ini Di luarnya Juga ada Akhirnya ini Baru diisi Tapi belum Full-full ya Karena baru Jadi mungkin Dua hari Atau tiga hari Sudah full ya Fullnya itu Sesuai dengan Ukuran yang Sedang Terbuat Yang sudah Terbuat Nah ini Pintu masuk Ini masih Free ya Kalau sudah Lewat Satu hari Free Jadi harus Bayar Tanggal Dua Tiga Dan setelah Sudah Bayar Maksudnya Satu Januari Kan 2022 Itu masih Free ya Bebas Karena masih Pertama Pembukaan Sebelah Sebelah kiri Juga pintu Pintu Sana itu Depannya Mobil Kiri Kiri kanan Dua pintu Nah itu Pendopo Kalau Misalkan Panas Terus Beterduh Full Maksudnya Itu ya Harus Dipengertian Tempatnya Untuk Beterduh Nah ini Yang baru Maksudnya Belum Belum Dipungsikan Masih ada Perbaikan Jadi Misalkan Ada Dilepaskan Anak-anaknya Mungkin Kucu-cucunya Harus Diawasi ya Soalnya Biasanya kan Ini kan licin Tehel Ya Enggak 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 Minta Celakanya Cuma ya Safety lah Maksudnya Ya Harap Dijaga Terus Ada Musik-musik Ini ya Di pendopo Situ Pendoponya Tempat Berteduh Itu ada Ya Musik Kalau Bannya Mungkin Sewa Ya Mungkin Bayar Lagi Ini kan Masih Gratis Ya Ini pagar Ya Pokoknya Ini Lokasinya Di Tengah-tengah Sawah Bukan Di Tengah-tengah Sawah Tapi Di Pinggir Di Pinggir Sawah Itu Sawah Semua Ya Belum Diolah Kalau Sudah Diolah Mungkin Pemandangan Lebih Bagus Lagi Kalau Masuknya Ini Menurut Informasi Masuk Dewasa Dan Anak-anak Itu Rp10.000 Kalau Sudah Difungsikan Ya Maksudnya Sudah Tanggal Dua Tiga Dan Seterusnya Itu Bayar Rp10.000 Kalau Parkir Yang Bayar Tidak Tahu Berapa Tadi Pas Buat Video Itu Bayar Tapi Tidak Lalu Perhatikan Pribadi Cuma Ya Intinya Bayar Bayar Semua Tidak Ada yang Gratis Gratis Minum air Di kolam Renang Gratis Perjualannya Jualannya Ada Sss Ya Pokoknya Panas Panas Bisa Mendinginkan Suasana Ini kan Baru Jadi Mungkin Jualannya Bisa Ditambah Dan Mungkin Dari Pihak Desanya Mungkin Ada Yang Perjualan Di Tempat Ini Jadi Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Tunggu Karena Pibadi Itu Bagi Bagi Hal Yang Manfaat Demikian Pokoknya Kalau Orang Desa Desa Temen Itu Anu Ya So Keneng Kalau Nanti Air Kayak Gini Tempat Parkir Nya Enggak Luas Jadi Kalau Rame Pol Full Sampai Mobil Itu Enggak Enggak Bisa Tempatkan Disini Harus Di Luar Jalan Poros Itu Tempat Cuci Tangan Tower 12 Kalau Tempat Gantinya Gimana Mas Ya Tempat Gantinya Mungkin Di Gudang Sini Belum Dibuatkan Empat Ganti Untuk Ganti Baju Jadi Habis Nyebur Disini Pasah Jalan Jalan Di Matahari Kering Sendiri Enggak Perlu Ganti Ganti Loss Pokoknya Ini Tidak Terlalu Panjang Paling Berapa Yang Tidak Sampai Luas Ini Pribadi Lupa Sudah Dapat Infonya Pribadi Lupa Untuk Jualan Ini Air Untuk Isinya Itu Diambilkan Dari Gunung Nah Itu Gunung Kita Naik Ke Atas Dan Gunungnya Itu Gunung Kembang Apa Gitu Nanti Bisa Cek Di Deskripsi Nah Itu Tempat Wisata Juga Tempat Rekreasi Jadi Jaraknya Kalau Sampai Sini Yang Polam Renang Anak-anak Ini Ya Kisaran 60 60 500 Meteran Kalau Tidak Salah Kurang Lebih Segitu Kalau Dari Atas Bagus Nah Itu Desa Pemukipan Kembang Kembang Apa Gunung Bisa Cek Di Deskripsi Link Sekarang Kita Pulang Soalnya Udah Lock Sekian Dan Terima kasih Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Jikalau Ada Pertanyaan Mohon Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Terima 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 Terima